Intro Puting Beliung yang menerpa jalan Aatrus, Selijar, Kota Celegon, Jumat 22 Mei 2020 Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 27 pohon di sepanjang jalan tumbang Ini menyebabkan jalur yang menghubungkan cipu berciwan dan lumpuh Hussein, warga kampung Buah, Jangkung, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung mengatakan jika pusaran angin berawal dari kampungnya Kemudian Puting Beliung menyusuri jar, saya lihat pusaran angin tingginya melebihi pohon melewati pemukiman kami lalu menuju ke arah jar Menurut Hussein, atap sejumlah rumah mengalami kerusakan berat Ia belum mendengar adanya korban jiwa akibat bencana ini Kalau korban jiwa atau luka-luka, saya belum dengar Sementara itu, Kepala BPPD Kota Celegon, Erwin Harahap mengatakan Bencana ini mengakibatkan jar tertutup puluhan pohon rubuh Angin Puting Beliung menghantam sepanjang jalan Ada sekitar 27 pohon besar yang tumbang dan ada satu warung remang-remang yang bergeser ke tengah jalan tuturnya Lanjut Erwin, pihaknya tengah mengerahkan puluhan anggota BPPD Relawan MDA, Tagana, PMI yang dibantu oleh TNI dan Polri Lanjut Erwin, pihaknya tengah mengerahkan puluhan anggota BPPD Relawan MDA, Tagana, PMI yang dibantu oleh TNI atau Polri Kecamatan Cibu berguna membersihkan pemohonan yang tumbang Pihaknya pun meminta kepolisian menutup jar mulai depan Horizon Forbis Hotel Jaringan listrik juga putus, ini lagi diberesi semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!